Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kanal lonceng kampus Masih bersama dengan bu Amel Nah pada kesempatan kali ini Bu Amel akan mengajak adik-adik bagaimana Cara mengidentifikasi formalin Dalam sampel ikan asin Menggunakan ete formalin test kit Sebelum adik-adik mempelajarinya Gak ada salahnya untuk terlebih dahulu Kita mengenal apa itu formalin Bahaya penyelagunaan formalin Dan contoh penyelagunaan formalin Dalam kehidupan di sekitar kita Yuk langsung aja kita masuk Ke pembahasan yang pertama Formalin adalah senyawa yang biasa digunakan Sebagai pengawet Seperti pengawet kayu, mayat, pembasmi serangga Pembuatan pupuk Dan banyak lagi aplikasinya di dunia industri Formalin tidak boleh Ditambahkan pada makanan atau minuman Sedikit pun tidak boleh Hal ini dikarenakan Dia memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan kita Bahaya yang dapat ditimbulkan Dapat berupa bahaya akut dan kronis Mulai dari iritasi, alergi, muar, asa terbakar Gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem syarab, menstruansi Hingga dapat menyebabkan kanker Pada dosis yang tinggi juga dapat menyebabkan kematian Jelas, formalin tidak boleh ditambahkan Pada makanan maupun minuman Sayangnya kita masih seringkali menemukan Ada berbagai macam sediaan Yang mengandung formalin Seperti tahu, mie, ikan, segar, bahkan ikan asin Oke langsung aja yuk kita mulai Tutorial untuk melakukan identifikasi formalin Pada 6 sampel ikan asin Dengan menggunakan Ete formalin test kit Selamat menyimak adik-adik Alat yang digunakan Gelas ukur Labu ukur 10 mili Stemper Pipeta tes Penjepit tabu Sendok Botol timbang Pembakar spritus Tabung reaksi Dan raknya Berikut sampel yang di uji Reagen uji Nah, untuk identifikasi Kita akan menggunakan test kit formalin Merik Ete Test kit ini terdiri dari Reagen A Dan reagen B Di dalamnya juga ada Petunjuk kerja Sehingga memudahkan kalian untuk melakukan identifikasi Kita juga menggunakan formalin 37% Dan aquades Yang akan kita gunakan untuk membuat arutan kontrol 10% formalin 1% formalin 0,1% formalin 0,01% formalin Dan 0% formalin Atau yang kita kenal sebagai kontrol negatif Yang berisi aquades Selanjutnya, kita akan membuat kontrol positif dan kontrol negatif Kedalam masing-masing Larutan kontrol akan kita tambahkan Satu tetes Reagen A Dan reagen B Silakan Adik-adik amati Perubahan warna yang terjadi Setelah penambahan Reagen B Perhatikan Perubahan warna yang terjadi Pada Masing-masing Tabung reaksi Lakukan pengocokan Untuk memastikan Seluruh reagen Bereaksi dengan Formalin Yang ada Pada Masing-masing Tabung reaksi Disini terlihat Bahwa Sample yang positif Menunjukkan perubahan warna Menjadi Pink hingga ungu Identifikasi formalin Pada Sample Langkah pertama Haluskan Satu gram Sample yang akan Diuji Setelah halus Selanjutnya Pindahkan Sample yang sudah Halus tersebut Kedalam Tabung reaksi Ulangi langkah yang sama Dengan cara Menghaluskan Kemudian Memasukkan ke dalam Tabung reaksi Untuk Masing-masing Sample Sample Dua Tiga Empat Sample Kelima Hingga Sample Keenam Selanjutnya Tambahkan 5 mili Aquades Ke masing-masing Tabung reaksi Yang telah tersedia Amati Warna Mula-mula Kemudian Kedalam masing-masing Kita tambahkan Satu tetes Reagen A Dan satu tetes Reagen B Perhatikan Perubahan warna Yang terjadi Pada Masing-masing Sample Kocok tabung Untuk Meyakinkan Bahwa seluruh Reagen Bereaksi Dengan Sample Nah Perhatikan Bahwa Perlahan-perlahan Terjadi Perubahan Warna Yang menandakan Bahwa Sample Positif Mengandung Formalin Selain itu Untuk mempercepat Reaksi Teman-teman Teman-teman Juga dapat Melakukan Proses Pemanasan Pada Sample Sehingga Formalin Yang mungkin Saja Belum Larut Dapat Larut Dan dapat Menghasilkan Hasil Yang lebih Akurat Nah Disini Kita coba Panaskan Dan Perhatikan Bahwa Semakin Semakin Dipanaskan Maka Larutan Akan Semakin Berubah Warna Hal ini Menandakan Semakin Banyak Formalin Yang terlepas Semakin Banyak Reagen Uji Yang Bereaksi Dengan Formalin Yang Dilepaskan Lakukan Juga Pada Setiap Tabung Terlihat Bahwa Sempel Semakin Menunjukkan Warna Yang semakin Pekat Condong Keunggu Pekat Nah Untuk Lebih Meyakinkan Teman-teman Dapat Memanaskan Kontrol Negatif Terlihat Bahwa Sekalipun Dipanaskan Apabila Tidak Ada Formalin Maka Tidak Ada Perubahan Warna Selanjutnya Adik-adik Bisa Mengelompokkan Hasil Pengamatan Adik-adik Berdasarkan Larutan Kontrol Yang Sudah Tersedia Caranya Adalah Dengan Mendekatkan Warna Hasil Pengamatan Terhadap Larutan Kontrol Nah Disini Terlihat Bahwa Sample Nomor Satu Memiliki Warna Ungu Yang Lebih Pekat Daripada Keempat Larutan Kontrol Maka Teman-teman Bisa Menggolongkannya Pada Formalin Plus Empat Atau Yang Lebih Dari Sepuluh Persen Hal Serupa Teman-teman Dapat Lakukan Juga Pada Sample Kedua Sama Caranya Didekatkan Nah Sample Dua Terlihat Lebih Condong Ke Formalin Plus Tiga Ulangi Juga Untuk Sample Tiga Kemudian Sample Empat Sama Teman-teman Bisa Mengamati Lebih Condong Ke Warna Yang Mana Lima Caranya Juga Sama Enam Sama Pengelompokan Berdasarkan Intensitas Warna Ini Sebenarnya Untuk Mempermudah Adik-adik Saja Bahwa Terlihat Bahwa Semakin Tinggi Konsentrasi Formalin Maka Semakin Pekat Warna Yang Dihasilkan Dengan Demikian Adik-adik Tahu Bagaimana Cara Penentuan Keputusan Terhadap Masing-masing Sample Apakah Sample Tersebut Mengandung Formalin Atau Tidak Langkah Terakhir Penarikan Kesimpulan Berdasarkan Percobaan Menunjukkan Bahwa Kenam Sample Menunjukkan Adanya Perubahan Warna Hal Ini Menandakan Bahwa 100% Sample Positif Mengandung Formalin Terima Terima kasih Telah Menyaksikan Video Semoga Video Ini Membuat Manfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Jika Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh